Sekarang kita akan mencoba Adobe XD untuk membuat prototype smartphone. Setelah Anda selesai install, Anda buka Adobe XD. Ini adalah tampilan awalnya. Ada beberapa template project yang bisa dipakai, smartphone, tablet, atau web. Kemudian di bagian bawah ini menunjukkan file-file yang sudah pernah Anda kerjakan dan bisa Anda buka kembali. Nah, Adobe XD ini adalah software yang cukup sering update. Coba Anda pastikan di bagian Adobe Creative Cloud, pastikan bahwa Adobe XD yang Anda install selalu dalam kondisi terupdate. Kalau memang ada update, ini tulisannya bukan open, tetapi update now. Kita kembali lagi ke sini. Hari ini kita akan membuat prototype smartphone. Anda pilih yang biasanya saya pakai yang ini, iPhone 6, 7, 8. Event yang kita buat adalah Android, no problem. Itu hanya template ukuran saja. Nah, ketika Anda buka, ini tampilan dari artboard kita. Ini namanya artboard, teman-teman. Satu artboard mewakili satu screen layar. Di sini ada judul artboard-nya. Kalau Anda memilih artboard, Anda tinggal klik judul artboard-nya. Akan lebih baik kalau Anda merename ini ya, menjadi nama yang lebih berguna. Nah, sekarang di sini, masih ingat persona yang saya tunjukkan sebelumnya. Kita mau bikin sebuah aplikasi crowdfunding. Crowdfunding untuk mahasiswa, di mana mahasiswa yang punya ide brilliant bisa mempost proposal idenya. Kemudian orang-orang, alumni, sivitas, akademik bisa membantu mahasiswa tersebut mewujudkan mimpinya. Nah, di sini saya mau bikin crowdfunding. Oke, nah sebelum, biasanya sebelum kita membuka aplikasi, biasanya kita melihat tampilan awal. Tampilan yang menunjukkan ini aplikasi tentang apa sih, gitu ya. Lalu ada tombol skip, 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 atau next, 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 sampai masuk ke halaman home-nya. Nah, tampilan ini kita biasanya sebut sebagai onboarding. Jadi, saya akan beri nama, kita mau bikin tampilan onboarding, onboarding 1. Jadi, ini sebenarnya tidak wajib ada onboarding, tapi kalau Anda bikin, akan menambah nilai jual atau nilai lebih dari aplikasi Anda. Aplikasi Anda terlihat lebih polis. Oke, nah, untuk ini kita mau bikin onboarding. Kalau Anda mau bikin dari scratch, from the scratch, ya, di sini sudah disediakan tool retangle, circle, skip, triangle, line, pen tool, text. Kalau Anda pakai tools-tools ini, no problem, tapi akan sangat lama ya untuk membuat prototype. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Anda untuk menggunakan yang namanya UI Kids, ya. Nah, caranya gimana? Anda klik menu di kiri atas, lalu pencet Get UI Kids, di sini kita pilih wireframes. Kalau Anda klik, Anda akan dilempar ke website ini, Behance.net. Anda bisa mendownload kits-nya, ini official, Anda boleh pakai. Apa sih UI Kids? UI Kids itu kumpulan UI UI, tools-tools atau apa namanya, control-control yang bisa Anda copy, Anda pakai. Kedalam aplikasi Anda, ya. Anda silakan download dulu. Oke, teman-teman, saya sudah mendownload dan UI Kids punya dua wireframe template. Yang pertama adalah mobile dan yang kedua adalah web. Kita buka yang mobile, double-click. Oke. Anda akan lihat banyak sekali control-control UI UI yang ready to use. Anda tinggal pakai, tinggal di-copy dan seterusnya. Nah, ini tampilan dari UI Kids. Oke. Ada menu, ada messaging, ada profile. Anda bisa cari UI elemen. Saya mau pakai card, saya mau ambil text-nya, saya mau ambil icon-icon-nya. Semuanya siap pakai, ya, teribadah membuat dari nol. Oke. Nah, sebelum kita memakai ini, saya akan ajarkan caranya bernavigasi menggunakan Adobe XD. Kalau Anda sudah terbiasa dengan software-software berbasis Adobe, harusnya sangat mudah. Oke. Jadi, Anda gunakan scroll atas-scroll bawah untuk melakukan panning atas-panning bawah. Anda bisa tahan control, oke, tahan control, lalu lakukan scroll untuk melakukan zoom in di posisi mouse Anda. Jadi, zoom in-nya akan di-zoom in berdasarkan posisi mouse Anda. Sangat handy sekali. Kemudian, untuk melakukan panning, ya, panning itu menggeser area, Anda tekan spacebar, tahan, lalu Anda klik tahan, kemudian Anda bisa geser seperti ini. Nah, kuasailah kontrol ini supaya memudahkan Anda bernavigasi. Saya ulangi, ya, geser pakai scrollbar, kontrol, tahan, kemudian Anda scroll, ya, naik turun untuk melakukan zoom in-zoom up. Nah, lalu untuk melakukan panning, Anda tinggal menggunakan spacebar, ditahan, lalu Anda menggeser-geser seperti ini. Sebenarnya ada banyak trik yang lain, tapi silakan baca diri sendiri, ya, trik tersebut. Nah, kembali ke permasalahan, saya mau mencuri, ya, saya mau mencuri tampilan onboarding. Di sini ada beberapa jenis tampilan onboarding, yang umumnya ada tombol skip dan next, di mana kita bisa jump to the next screen, ya. Kemudian di sini saya akan mengambil yang, saya kira saya ambil yang ini, ya, teman-teman. Oke, caranya bagaimana Anda select all, di sini. Lakukan kontrol C, oke, lalu kembali ke Adobe XT Anda, gunakan panah, di sini. Aktifkan onboardnya dulu, onboardnya diaktifkan, lalu Anda tekan kontrol V, nah, seperti ini. Oke, jadi ini tampilannya, oke. Satu hal tentang pembuatan wireframe atau low fidelity prototype, yang perlu Anda perhatikan adalah Anda tidak perlu membuat wireframe tersebut terlalu bagus, ya. Ini bukan produk final, ini hanya untuk men-testing ke user aplikasi Anda, workflow aplikasi Anda, fitur-fitur yang ada di aplikasi Anda yang hanya dibatasi, yang hanya limited. Oke, jadi jangan bothering mele warna, mele phone apa ya, kemudian mau kasih gambar apa, jangan botheringnya. Jadi, biarkan saja apa adanya sederhana, karena ini hanya wireframe prototype untuk testing out ide kalian, ide UI kalian, workflow kalian, dan seterusnya. Oke, kita mulai dengan yang onboarding satu. Jadi, yang akan saya ubah di sini adalah, pentol-pentol ini kita punya, kita cuma punya tiga halaman onboarding, halaman satu, dua, tiga, ini pentolnya ada empat kelebihan satu, kita akan hapus satu pentolnya. Anda lihat di sini, kalau Anda lihat ada rantai hijau, ini artinya komponen yang terlink dengan file aslinya. Maksudnya apa? Komponen ini, kan kita copy paste dari wireframe yang ini. Kalau Anda edit komponen ini, maka file originalnya akan teredit juga. Oke, jadi hati dengan komponen yang terikat dengan rantai ini. Anda edit di sini, akan teredit di file originalnya. Oleh karena itu, sebelum kita mengedit lingkaran di sini, pastikan Anda mem-break up, meng-unlink maksud saya, meng-unlink komponen ini. Anda klik kanan, unlink komponen, sehingga dia terbebas. Oke, kemudian kalau Anda lihat, ini satu group, teman-teman. Ini satu group. Anda bisa ungroup menggunakan ini, atau Anda lakukan double-click untuk masuk ke dalam group tersebut, sehingga saya bisa mengedit individual circle-nya. Oke, saya akan lakukan double-click. Nah, di sini Anda lihat, saya bisa mengedit individual circle-nya. Saya akan delete salah satu. Kemudian saya klik di luar area, supaya kembali ke top. Ya, ke luar group maksud saya. Oke, nah circle-nya ini Anda paskan di tengah. Yang saya suka dari Adobe XD adalah caranya dia meng-align. Ya, sangat handy sekali. Oke, rata tengah ini pasti rata tengah di rumah. Ya, nah seperti itu. Oke, nah saya punya logo ini nanti kita, high fidelity kita akan edit lagi. Text-nya, biarin skip dan next. Oke, nah kalau saya, oh tunggu sebentar. Ya, skip ini ternyata juga link-nya. Kita akan klik kanan, unlink komponen. Oke, hati-hati dengan itu. Ada lagi rasanya logo ini klik kanan, unlink komponen. Oke, nah sekarang saya mau menduplikat halaman ini. Saya mau buat onboarding 2 dan onboarding 3. Caranya menduplikat adalah kalian klik onboarding 1. Biasanya Anda pakai ctrl-c, ctrl-v. Itu memang boleh. Cuma saya punya cara yang lebih cepat. Caranya adalah Anda tekan alt, ditahan. Kemudian Anda bisa geser ini ke kanan. Oke, seperti ini. Nah, saya punya dua onboarding. Tolong dirinam. Double-klik, onboarding 2. Onboarding 2, disini tentu saja yang dirubah adalah pentolan ini. Pentolan ini yang harusnya diwarnai dengan biru. Mengenai warna untuk wireframe, jangan dirubah. Biarin aja warnanya sederhana. Oke, Anda double-klik yang ini. Kemudian akan scroll ke bawah. Disini ada property fill. Anda klik. Kemudian Anda over menggunakan color picker yang ada disini. Color picker. Kemudian pilih biru yang ini. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan ke dalam swatch. Sehingga next time kita tinggal langsung pakai aja. Klik tambah tanda plus disini. Save color swatch. Nah, akan muncul kotak biru. Ini akan tersimpan. Sehingga next time kalau Anda mau merubah warna, Anda tinggal klik swatch disini. Kemudian saya juga mau mengubah yang depan ini. Tentu saja saya ubah warnanya. Skeser dulu ya. Saya ubah warnanya agar menjadi biru muda yang seperti ini. Pakai color picker. Kita ambil warnanya. Dan Anda tambahkan swatchnya. Sekalian ya, Anda perlu warna hitam. Tambahkan swatchnya. Anda perlu warna putih. Tambahkan swatchnya. Dan mungkin sedikit abu-abu. Seperti ini. Tambahkan swatchnya. Jadi, saya punya kombinasi warna seperti ini. Oke. Nah. Kemudian, kalau sudah, sekarang kita mau bikin navigasinya. Kalau Anda ingin testing aplikasi Anda, pertama Anda klik dulu onboarding disini. Lalu Anda klik prototype. Anda lihat di atas ada tiga menu. Design, prototype, dan share. Design ini gunanya adalah untuk mendesain aplikasi kita. Prototype ini adalah untuk mengatur navigasi aplikasi kita. Tombol ini mengarah kemana, tombol itu mengarah kemana. Dan share ini gunanya adalah untuk men-share secara publik, secara online, wireframe kita sehingga orang-orang bisa buka. Oke. Sekarang Anda klik prototype. Anda perhatikan, agar onboarding satu ini menjadi halaman pertama yang dibuka, Anda klik home icon disini. Untuk menandakan bahwa onboarding satu adalah halaman pertama yang dibuka. Untuk melakukan testing, Anda tinggal tekan tombol play di atas, desktop preview. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau tombol nextnya saya klik, harusnya dia lari ke onboarding dua. Kalau tombol skipnya di klik, dia lari ke halaman home. Oke. Jadi, ini cara preview-nya. Sebenarnya ada juga cara preview untuk langsung ke handphone Anda. Tapi itu silakan baca sendiri. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa link, navigasi link, yang pasti tombol next ini akan kita pindahkan ke sini. Caranya adalah seperti berikut. Tekan tombol nextnya. Nanti ada arrow, icon arrow kecil di sini. Ini caranya Anda klik tahan sehingga muncul selang seperti ini. Lalu selangnya Anda sambungkan ke onboarding dua. Jadi, kalau tombol nextnya di klik, dia akan pindah ke onboarding dua. Kita akan testing ya. Klik. Kekan tombol next. Nah, ini onboarding dua. Anda bisa lihat di sini. Oke. Mungkin textnya saya akan rubah. Onboarding one. Di sini. Oh, saya lupa. Harusnya ke desainnya. Oke. Onboarding dua. Oke. Jadi, saya punya dua onboarding. Oke. Jadi, kalau saya run lagi. Anda lihat. Sorry. Should be in here. Play. Oke. Onboarding satu. Tekan next. Kita pindah ke onboarding dua. Tapi, yang mau saya ubah lagi adalah jenis transisinya. Untuk mengedit navigasi, Anda tinggal mengklik selangnya sembarang. Oke. Kemudian di bagian property, Anda ganti animasinya menjadi slide left. Nah, ini akan lebih keren, ya. Mari kita lihat efeknya apa. Menggunakan slide left. Jadi, kita akan play lagi. Tekan next. Nah, it was better, oke. Nah, sekarang kita akan menduplicate lagi, teman-teman, untuk menjadi onboarding tiga. Anda tahan alt seperti cara sebelumnya. Kemudian, Anda masuk ke desain. Anda ganti menjadi onboarding tiga. Kemudian, tombol kecil ini, yang ini, saya akan ubah menjadi biru tua. Yang tengah saya ubah menjadi biru muda. Nah, seperti ini. Lalu, saya akan merename ini menjadi onboarding tiga. Kemudian melakukan prototyping di sini. Untuk melihat semua selang-selangnya mengarah kemana, Anda bisa menekan select all atau ctrl A, seperti ini. Untuk melihat arah selang-selangnya yang sudah dibuat kemana saja. Ini akan sangat handy sekali. Oke. Tombol next ini, kalau diklik, tentu saja melarik ke onboarding tiga. Jadi, saya akan mengklik tombol next. Kemudian, saya tarik selangnya menuju onboarding tiga. Oke. Saatnya kita testing. Next. Next. Nah. Oke. Kita hanya punya tiga tombol onboarding. Mungkin yang teks terakhir, bukan next. Ini adalah. Ups. Oke. Ini komponen saya unlink dulu. Ini saya ganti dengan teksnya. Start. Now. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, onboarding nanti di High Fidelity akan menjelaskan apa sih aplikasi ini, mengapa aplikasi ini bisa memujudkan projek Anda, gitu ya. Dan kalau Anda alumni atau siapapun yang kepingin menginvestasikan uangnya, Anda juga bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi, kita menjelaskan garis besar aplikasi yang dibuat, ya. Tentu saja tetap disediakan tombol skip agar kita bisa pindah ke halaman home. Oke. 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 Terima kasih.